Shalom, shalom, shalom Nah adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita Kita mau menyumbang Tuhan, kita sama-sama nyanyikan ujian Bukan dengan kekuatan Bukan dengan kekuatan Udah macam hidupku Tanpa Tuhan yang di samping Untanganku sendiri Tengkau maku-maku Yang harapamu Tuhan dan wajahmu Tuhan dan wajahmu Pertolonganku Dalam darimu Pertolonganku Jangan lepaskan Tuhan dan wajahmu 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 Tuhan Yesus tolong kami semua Agar biarlah ibadah sekolah minggu kami ini Dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya Adik-adik yang ada di rumah Kita mau berkira Kita mau bersorak Bagi Tuhan Yesus Kita nyanyikan ujian KASIK 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 Sekali lagi, kanan S-I-H Kanan S-I-H Kanan S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih, kasih itu sama Kasih itu sama Dia suka marah-marah Sayang kebanyakan Seperti kasih, kasih, kasih itu sama Kasih itu sama Dia suka marah-marah Sayang kebanyakan Seperti kasih, Yesus, Yesus pokok Yesus pokok Dan kita caranya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Pastikan bertumpah Terima kasih, Yesus pokok Yesus pokok Dan kita caranya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Pastikan bertumpah Tinggal lagi dalamnya 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 Tentu tinggal di dalamnya Mastikan terjuang Tak mungkin menjajari-jajari Tak mungkin Tak mungkin Tak mungkin Terjuang Tak mungkin Tak mungkin Tak mungkin Tak mungkin Terjuang Jangan di coba-coba Jangan di coba-coba Jangan di coba-coba Jangan di coba-coba Jangan di luar Jangan di coba-coba Jangan di coba-coba Oh, jangan lupa coba Oh, jangan lupa coba Tinggal di luarnya Kita sudah berkira, kita sudah bersorat Pada nama Tuhan Yesus Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Karena itu sama-sama kita jadikan pujian Seperti mentari yang beres Seperti mentari yang bersinar Seperti itu kasih Bapak Seperti doa sambungan Takkan pernah mengerti Kau mengasihi Seperti tingginya angin biru Deminya tingginya si Bapak Terima kasih 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 Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terlihat tanpa lingkunganmu Tuhan kami ada sampai dengan saat ini disemukan anak buah-buah Bapak kami sudah menguji dan menyembahmu Tuhan dan tiba-tiba saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu langsung berhitung Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk menyebutkan firmanmu biarlah bantuan dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan sendiri Bapak terima kasih, kami menyerahkan jangka berhitung firman dari awal pertengahan hingga berakhir di dalam tahun pengasihanmu dalam nama Yesus kami telah berdoa Alhamdulillah, amin Assalamualaikum adik-adik setelah minggu bagaimana kabarnya hari ini? Karina percaya kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan, amin Ya, puji Tuhan syukur kalau hari ini kita bisa bertemu ibadah dalam jarak jauh itu sudah terlalu berat Tuhan Nah, adik-adik sekolah minggu hari ini Karina menyampaikan cerita firman Tuhan dengan judul mengapa kita harus beribadah Nah, Karina mau tanya kepada siapa sih kita beribadah? Ya, betul kepada Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu tahu pukas pasal kedua ayat yang ke-41 sampai ke-52 itu menceritakan ketika masa kecilnya Yesus Yesus dan orang tuanya setiap tahun yang mereka pergi kebaik Allah adik-adik jarak rumah Yesus dari Nazaret kebaik Allah yaitu ke Yerusalem itu jaraknya jauh adik-adik bisa ditempuh dengan waktu yang berjam-jam tapi satu hal yang kita lihat dalam cerita firman Tuhan hari ini Yesus dan orang tuanya setiap tahun membawa Yesus kebaik Allah apa sih itu baik Allah? baik Allah adalah rumah Tuhan ataupun gereja wah, luar biasa ya anak-anak sekolah minggu ternyata mulai dari masa kecil Yesus itu sudah taat sudah dididik untuk setia beribadah kepada Tuhan nah, bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu semua? sudahkah adik-adik setia beribadah kepada Tuhan? nah, atau malah sebaliknya? udah jarak ibadahnya ya rumah ibadah kita dengan rumah kita dekat tapi kita malah seribadah beranasan, bergali aduh jauh kak gak ada kendaraan kak nah, adik-adik tahu gak? pada waktu jaman Yesus belum ada kendaraan seperti sekarang sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya nah, pada jaman itu tidak ada adik-adik mereka tempuh begitu jauh mereka hanya jalan kaki ataupun dengan menggunakan utak nah, siapa di sini yang pernah lihat utak? wah, begitu capek begitu lelah begitu letih ya, dengan jaruk yang begitu jauh mereka harus menempuh dengan jalan kaki nah, tapi tidak menjadi alasan untuk mereka tidak datang ke rumah Tuhan bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? sudahkah, anak-anak sekolah minggu setia atau semalas sebaliknya malas, ayuh malas datang beribadah kepada Tuhan mari, anak-anak sekolah minggu Kak Lina mengajak supaya anak-anak sekolah minggu setia terus untuk datang beribadah kepada Tuhan karena ada berkatnya loh ada upahnya loh bagi anak-anak bagi setiap kita yang mau setia datang beribadah kepada Tuhan ya, kita buka di dalam keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 nah, anak-anak sekolah minggu perhatikan Kak Lina membaca tetapi, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu wah, luar biasa ya Tuhan kita dikatakan, ya tetapi kamu harus adik-adik sekolah minggu tau gak kalau dibilang harus berarti harus dikerjakan tidak boleh tidak ya, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ya, apa janjinya apa berkatnya orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus dikatakan maka ia akan memberkati roti makananmu artinya anak-anak Tuhan akan memberkati setiap makanan yang kita makan Tuhan memberkati setiap apapun yang kita perlukan baik itu makanan baik itu minuman bahkan dikatakan lagi lebih lagi Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita wah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ya ini adalah masa yang begitu menakutkan tetapi sebagai orang-orang yang percaya sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ya kita tidak boleh takut tidak ada juga alasan untuk tidak mau datang beribadah malah lagi sekarang kan kita tidak beribadah ya berkumpul di gereja udah lebih gampang kita beribadah bisa lewat handphone bisa lewat media jadi gak ada alasan untuk tidak mau datang beribadah gak ada alasan lagi jauh kak capek kak kan sudah lebih gampang kita bisa beribadah online wah ini juga kita syukuri kepada Tuhan adik-adik sekolah minggu karena beribadah itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan jadi setiap hari minggu kita beribadah kepada Tuhan itu adalah salah satu cara kita bersyukur bersyukur artinya ya kita sadar bahwa kita ada adik-adik sekolah minggu ada hari ini itu bukan karena kekuatan kita namun karena kebaikan Tuhan amin maka dari itu mari anak-anak sekolah minggu tetap setia tetap rajin datang beribadah sekalipun kita gak bisa bertemu di gereja lewat media lewat online mari adik-adik sekolah minggu tetap setia beribadah ya dan janji firman Tuhan ini bagi kita semua bagi anak-anak sekolah minggu yaitu kita akan diberkati orang yang tidak beribadah adalah orang yang sombong kenapa? karena dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan karena dia merasa bahwa hidupnya ada semua karena kekuatannya jadi kalau orang yang beribadah kepada Tuhan berarti dia adalah orang yang tahu bersyukur bahwa dia sadar bahwa hidupnya ada semua karena pertolongan Tuhan puji nama Tuhan ini aja yang bisa Kak Rina sampaikan semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik sekolah minggu pesan Kak Rina bahkan pesan firman Tuhan hari ini setialah beribadah kepada Tuhan sebab ada berkat yang luar biasa bagi anak-anak sekolah minggu yang setia puji nama Tuhan haleluya Tuhan Yesus berkati adik-adik mari sama-sama kita ucapkan doa Bapak Habi 1, 2, 3 Bapak Habi Amin Amin adik-adik sekolah minggu video kita hari ini sudah selesai karena itu sampai jumpa dalam video-video kita berikutnya kita berjaga kesehatan selalu semangat Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih.